Mewabahnya virus COVID-19 membuat kita semakin sadar akan apa yang menjadi prioritas, yaitu memastikan bahwa para siswa dan siswi tetap aman dan tetap sehat. Oleh karenanya, dari pemerintah juga telah menganjurkan untuk para siswa bisa belajar mandiri di rumah. Karena itu, saya, Amanda Witdharmono dari Zenius Education, memastikan bahwa Zenius ada di sini menemani bapak dan ibu guru sekalian dalam proses belajar mandiri. Zenius Education ada untuk menemani bapak dan ibu guru sekalian. Sejak tahun 2004, Zenius telah mendengar ribuan kisah sukses dari para alumni, dari para pengguna yang telah belajar bersama dengan Zenius. Dengan perpustakaan berisi dari lebih dari 80 ribu video materi dan ratusan ribu soal-soal yang bisa dipakai untuk berlatih, Zenius Education dapat dipakai oleh bapak dan ibu sekalian secara gratis total untuk melakukan belajar mandiri. Bagaimana caranya bapak dan ibu bisa menggunakan Zenius? Yang pertama, bapak dan ibu bisa langsung download aplikasi Zenius. Kemudian ketika mendaftar, pastikan bapak dan ibu guru menyampaikan identifikasi bapak dan ibu sebagai seorang guru. Kemudian bapak dan ibu bisa memasukkan jurusan kelas dan mata pelajaran sesuai dengan kelas yang bapak dan ibu guru ampu. Kemudian setelah itu, Zenius Education akan mengirimkan suggested plan setiap harinya, di mana bapak dan ibu guru bisa langsung membagikan kepada para siswa. Tetapi, jika dari bapak dan ibu guru sudah memiliki RPP sendiri, tentunya materi-materi video di Zenius juga dapat digunakan oleh bapak dan ibu sekalian. Caranya mudah dengan menekan tombol share dan langsung bapak dan ibu guru bisa membagikan materi ini kepada para siswa. Nah, bapak ibu guru, bagaimana kita bisa memastikan adanya belajar mandiri secara efektif? Yang pertama adalah pastikan bapak dan ibu guru memiliki platform komunikasi dua arah dengan para siswa. Mudahnya adanya sebuah WhatsApp group di mana ada bapak dan ibu guru dan para siswa, sehingga semua komunikasi bisa berjalan di dalam platform komunikasi itu. Yang kedua, lakukan check-in secara berkala. Pengecekan secara berkala dengan para siswa dan siswi jika mereka mengalami kesulitan, atau susah fokus, atau ada hal yang perlu dibantu oleh bapak dan ibu guru sekalian. Kami juga memiliki panduan untuk mendukung dan membantu bapak ibu dalam berinteraksi dengan para siswa dalam proses belajar mandiri ini. Jika kiranya ada pertanyaan atau ada kebingungan dari bapak dan ibu sekalian mengenai penggunaan teknologi atau penggunaan materi, atau juga bagaimana menafigasi Zenius Education, semua informasi ini akan ada di website belajar mandiri. Dan bapak dan ibu juga dapat menghubungi kami 24-7, dan kami selalu siap sedia untuk membantu bapak dan ibu guru di dalam proses krisis ini. Semoga bapak dan ibu dan keluarga tetap aman, tetap sehat di rumah, dan bersama-sama kita tetap bisa mewujudkan Indonesia yang lebih cerdas dan cerah. Selamat belajar! Terima kasih telah menonton!